Oh iya Lumberjack gue masuk berhasil ngehit 3 kali dan alhasil BOOM Halo guys balik lagi bareng gue Mr.Octos Sangamatir pada kesempatan kali ini gue bakalan buka-buka chess Selain itu juga gue bakal coba untuk nge-review hasil dari turnamen barusan Jadi dari subscriber gue namanya Gung Surya kalau gak salah dia itu ngasih tau gue kalau misalkan dia ngadain turnamen Dan gue nanya ke dia boleh di share apa enggak ternyata dia bilang boleh Jadi ya akhirnya gue share dan tadi udah sempet main Tadinya 10 menit terakhir gue mau record secara langsung Tapi HP gue tadi ngeheng lag gitu terus gue coba restart ternyata lama HPnya dan turnamennya keburu beres Siap Ya jadi pada kesempatan kali ini gue pake ID kedua gue di clan Flash with Okto Yang masih level 8 gue pengen cobain kalau misalnya gue pake char ini ikut turnamen itu bagaimana Ternyata fuck kalah mulu anjir Ini liat aja deh kalah kalah menang menang kalah menang kalah 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 menang Ya gitu terus perbandingannya 2 banding 1 lah 2 kalah 1 menang Oke mungkin sebelum gue nge-review hasil turnamen tadi mungkin ya sekitar 2 battle aja mungkin ya Ini gua review gua mau buka-buka chest dulu kita mulai dari silver chest Gold bambu tower tesla silver chest kedua kita punya gold lc collector dan juga royal jengah langsung ke gold lc collector dan juga tesla siap langsung lanjut ke golden chest kita punya gold kita punya 5 goblin ada fireball ada thumbstone dan minion 24 biji siap oke next terakhir kita buka magical chest Semoga doa seperti biasanya terkabulkan legendary card Kita punya gold arrow skeleton Lul kok enak ini Oh enggak enggak mortar archer royal jengah Hmm goblin hat kayaknya kita nggak bakal dapat legendary card karena terakhiran pasti ini Oke semuanya semoga bagus Wop mirror 3 biji oke not bad Ya kita langsung aja kedua battle terakhir kita lihat dari kekalahan telak dulu aja ya gua 03 tadi kalah Ya lawan gua gundul dari gajah lampung disini sekali gua pakai car kedua gua di kelas bitokto Dan ini hari Kamis kalau nggak salah ya jadi ini hari Kamis dan sebenarnya bukan jadul untuk turnamen Tapi karena ada yang ngadain dari subscriber gua di yang nge-scriber gua jadinya ya gua bisa turnamen hari ini Tapi hari Sabtu atau Minggu itu turnamen pasti ada kok entah itu dari gua maupun dari kawan-kawan gua yang di plan geng bocor dan bagi kalian yang pengen tau dan juga pengen ikut informasi turnamennya itu ada di line official gua Itu bisa dicek aja langsung di ikit oke eh salah di line maksud gua eh di line maksud gua eh di deskripsi maksud gua Apa sih nggak jelas ngomongin Oh ya kita lihat dia punya kombo Thumbstone Lava Horn dan juga Inferno Dragon itu sumpah sakit banget plus miner gila Itu sumpah sakit banget Alhasil ya tower kanan gua dengan waktu yang lumayan singkat sisa 765 lagi Ya sedangkan gua hampir sama sekali nggak nyentuh tower dia cuman ya lupanya beberapa hit doang Satu hit mungkin itu Sumpah ini kombo dia nih sakit banget Gak cocok sama deck yang di kelas eh kelas gitu aku tuh di ID kedua gua Iya gua masih berusaha combo satu arah mungkin itu salahnya ya harusnya gua coba untuk bermanuver nah ini juga kesalahan gua gua naro Princess disitu nggak ngerti juga buat apa sebenernya Inferno Dragon dia sumpah sakitnya minta ampun Gua terus dikasih di push disini gua nggak ngapa ngapain Tower kanan gua hancur dan ya masih banyak dari dia Untuk hancurin King Tower gua bisa banyak kesempatan maksud gua Sedangkan gua sama sekali hampir nggak nyentuh towernya anjir Inferno Dragon dia sumpah kalau misalkan gua nggak punya deck yang tepat bener-bener nggak ada obatnya anjir Menar rata-rata yang ikut turnamen itu pasti aja ada Mega Minion Pokoknya deck wajib banget bagi para turnameners sama aja Hai ya dan hancur rata seketika namanya play gundul dari Gajah Lampung Oke next yang terakhir gua lawan biceps dari klan geng bocor disini ya gua menang sih cuma kalau nggak salah ini menangnya juga tipis-tipis gimana gitu Oke gua masih pakai deck yang sama kalau nggak salah Gua nurunin giant dari belakang gua tunggu diendronin apa ternyata diendronin thumbstone di tengah Sekarang thumbstone lagi laku banget ya Tuh sakit sih enggak cuma bikin ribet aja sih sebenernya Nah ini kesalahan gua yang pertama Niatnya gua ya buat ngancurin thumbstone gitu deh tapi ya sedang-sedang jadi gagal Arter dia masuk di tower sebelah kiri gua Berhasil mengambil damage tower kiri gua sampai dengan sisanya 100 eh salah 1922 dia punya golem plus Mega Minion Hmm kombo berat menurut gua ini kombo berat gua fireball aja langsung tapi Mega Minion dia masih ada nampaknya Gak turunin prinses dari belakang harusnya sih dia roll sih gua lupa Nah ternyata dia lebih milih menurunin thumbstone plus Archer untuk prinses gua tapi lumayan trus gua udah ngehet dua kali Tiga kali hit tapi lumayan banget Lo turunin lamberjack Buat cegah Archer nya dia nurunin high spirit dan lamberjack gua enggak ada gunanya cuma ya awal doang tadi gunanya ya Dia kombo ini lumayan berat sih menurut gua dia punya golem punya baby dragon punya inferno dragon juga Eh tadi punya ga ya oh enggak ya Mega Minion maksud gua Ini kombo yang lumayan berat Oh lighting juga itu berat banget Nah ini harusnya gue zap duluan tadi Gue malah orang princess dulu Oke Disini gua punya kombo Giant lamberjack Tapi ya lamberjack gua belok Barang-barang ada arter di situ Tidak ada arter di situ Posisi gua kalah Bicik udah ngerasa Lebih unggul nampaknya Nah di proses terakhir ini gua lupa nih kenapa gua bisa menang Oh iya lamberjack gua masuk berhasil ngehit tiga kali dan alhasil Boom tadi bisa dilihat ya Ngasih lighting tapi Nggak sampai ancur tower gua nya mungkin salah perhitungan juga kali ya But ya good game bicep well play Ya mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini Mau maaf banget gua juga nggak pake facecam Gua nggak bisa live turnamen juga tadi Karena beberapa situasi dan kondisi yang nggak mendukuh Dan sekali lagi bagi kalian yang pengen tau informasi tentang turnamen ataupun yang lainnya Kalian bisa langsung add line official gua Ada di deskripsi Dan follow juga sosmed gua khususnya di Instagram Karena disitu gua ngadain QnA Biasanya ada post-post tertentu yang gua bahas tentang QnA kayak gitu deh Jadi kalian bisa langsung komen disana dengan hashtag TanyaOctobus Oke kalau kalian suka kalian bisa kasih like dan share ke temen-temen kalian Karena satu share dari kalian sangat berarti untuk berkembangan di channel gua Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Karena gua bakal terus update-update video baru Entah itu game maupun non-game Entah itu kelas royal maupun non-kelas royal Dan bagi kalian yang udah subscribe Jangan lupa klik lambang lonceng Disitu bisa kalian klik langsung di checklist dan disimpan Biar apa? Biar kalian terus dapet notifikasi Kalo misalkan gua update video baru Oke gua Mr.Octo undur diri Salam amatik Here you are Terima kasih.